Shalom selamat pagi saudara Saat ini sebelum kita memulaikan aktivitas kita di sepanjang hari ini Marilah kita mulai dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan Sebelumnya, marilah kita berdoa Bapak di surga, selamat pagi Bapak Kami mengucap syukur padamu untuk hari yang baru ini Dan saat ini, sebelum kami memulai segala sesuatu Kami ingin memulainya dengan firman Tuhan Kuasai kami dengan rohmu yang kudus Sehingga kami boleh mengerti kehendakmu dalam hidup kami Di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Sudah-sudah yang dikasih Tuhan Pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini Terdapat di dalam 1 Korintu 9 ayat 24 Tidak tahukah kamu Bahwa dalam gelanggang pertandingan Semua peserta turut berlari Tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah Karena itu, larilah begitu rupa Sehingga kamu memperolehnya Sedemikian jauh pembacaan Alkitab Sudah-sudah yang dikasih Tuhan Hadiah atau penghargaan kepada seseorang Atas prestasi yang diperoleh Merupakan kebanggaan bagi si penerima Oleh sebab itu, pemberian hadiah kepada seseorang atau sekelompok orang ini Bila dapat menenggapai Sesuatu menjadi dorongan yang kuat Dorongan berusaha seperti ini menjadi sangat penting bagi pengembangan potensi dan karunia yang ada pada seseorang Apalagi nilai kualitas seseorang Apalagi nilai kualitas seseorang Sebab bila potensi karunia yang ada tidak dikembangkan atau dimaksimalkan Pasti seseorang tidak akan berhasil Untuk itu, perlu ada dorongan dari dalam diri Ataupun dari luar Seperti hadiah Apresiasi Agar kemampuan yang dimiliki seseorang Dapat dihargai Begitu pula dalam pelayanan Kita memerlukan motivasi iman Agar pelayanan dapat berjalan dengan baik Sesuai dengan kehendak Tuhan Karena itu Pelayan Tuhan harus berusaha Berusahalah begitu rupa Untuk memperoleh hadiah Artinya Membutuhkan perjuangan dan disiplin diri Untuk mendapatkan penghargaan Atau hadiah kemenangan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan Kita diingatkan untuk berusaha Dengan sungguh-sungguh Tidak mengenal, menyerah Dan dengan sebaik-baiknya Dalam merasakan berbagai tugas dan tanggung jawab Agar kita Dapat mendapatkan hasil Yang maksimal Amin Marilah kita berdoa Ya Tuhan Mempukanlah kami dengan sungguh-sungguh Untuk mengembangkan Segala potensi yang ada pada kami Dalam menelaksanakan tugas dan tanggung jawab Yang diberikan pada kami Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!